Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pancahitan mengaku tidak pernah ada rasa takut sepanjang hidupnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Luhut saat duduk di kursi persidangan kasus pencemaran nama baik yang menyeret pekiat HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Dalam sidang yang digelar Kamis 8 Juni di Pengadilan Negeri Jakarta Timur seperti dikutip Kompas TV, Luhut Binsar Pancahitan dihadirkan sebagai saksi pelapor. Saat itu Luhut ditanya oleh jaksa penuntut umum terkait apakah ada upaya damai dari pelapor terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Kata Luhut, ia sudah melakukan beberapa upaya damai dalam kasus yang menyeret Haris Azhar dan Fathia. Ia juga telah mengutus kuasa hukumnya untuk bertemu Haris Azhar dan Fathia di sejumlah acara media untuk mencari titik temu. Kata Luhut, ia pun ogah menyelesaikan masalah dengan cara ribut-ribut. Namun kata Luhut, hal itu tidak juga menemukan titik temu. Luhut pun menyebut bahwa kesabaran ada batasnya. Maka kata Luhut, jangan dipikir ia takut kepada Haris Azhar dan Fathia. Sebab kata Luhut, sumur hidupnya ia tidak pernah punya rasa takut sepanjang ia merasa benar. Diketahui sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fathia atas dugaan pencemaran nama baik dari konten Youtubenya. Kasus pencemaran nama baik itu pun sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan lebih dari satu tahun lamanya hingga akhirnya memasuki masa persidangan. Kasus pencemaran nama baik itu juga ada batas kesabaran ini. Jadi jangan dianggap saya takut. Saya tak berada takut, sepanjang saya benar.